Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pemirsa semua selalu dirahmati oleh Allah SWT Untuk kali ini saya akan membagikan resep Tumis atau ongseng pare Dan bagaimana cara agar pare ini tidak pahit Nanti ada metodenya agar pahitnya berkurang Di sini saya kombin dengan udang pemirsa ya Jadi parim, masak tumis, udang, bumbu-bumbunya Saya memakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lengkuas, tomat Dan saya kombin juga sama petai pemirsa ya Untuk bumbu-bumbunya saya biasa pakai kaldu ayam, lada, sedikit garam dan gula Untuk langkah pertama kita bersihkan parenya, kita iris gitu pemirsa Kita bisa ngerok bagian dalamnya menggunakan sendok ya pemirsa ya Jadi yang ini dalamnya ini kita buang Usahakan memilih parenya yang masih muda pemirsa ya Ini kecil tapi agak tua ini pemirsa Kalau agak tua biasanya Kadar ininya Lebih pahit Dari yang Masih muda Terima kasih telah menonton! Setelah kita bersihkan dalamnya tadi pemirsa ya Sudah dibersihkan, kita iris tipis-tipis Terima kasih telah menonton! Hai setelah semua kita iris ini pemirsa kita ke bumbunya dulu sebelum kita nanti mengerjakan untuk menghilangkan pahitnya itu kita rajangin aja dulu bumbunya kecil-kecil sekali ini pemirsa setelah bumbu-bumbunya sudah kita iris semua pemirsa ini untuk cara menghilangkan pahitnya adalah dengan kita kasih garam pemirsa ya kita taburin garam saya disini pakai 4 sendok teh sambil kita remet-remet pengirsa ya jangan takut ini akan keasinan soalnya nantinya dicuci pemirsa kita ratakan ini garamnya sambil kita remas-remas supaya getah dari pari ini keluar pemirsa ya ini cara menghilangkan pahitnya begini pemirsa nanti kita diamkan kurang lebihnya lima menit baru nanti dicuci pemirsa setelah kurang lebihnya lima menit ini pemirsa didiamkan lima menit lagi terus kemudian kita cuci cuci pemirsa dicuci dibilas baru pari siap untuk dimasak baik pemirsa kita panaskan pennya selamat menikmati aduk kasih sedikit minyak pemirsa selamat menikmati kita masukkan bumbu-bumbunya yang sudah di-slash tadi ya pemirsa ya untuk tomatnya bisa belakangan karena tomat gampang matang bisa hancur selamat menikmati setelah sudah tercium wangi begitu pemirsa ya ini bumbunya sudah wangi kita masukkan udangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah udangnya sudah mulai setengah matang kita masukkan air pemirsa sedikit saja kurang lebihnya 100 ml kita bumbuin pemirsa kasih lada kemudian kaldu ayamnya kaldu ayam saya pakai 1 saset atau 2 sendok teh pemirsa selamat menikmati selamat menikmati kita kasih kita kasih gula 1 saset atau 2 sendok teh saja pemirsa selamat menikmati kita masukkan petainya kemudian kemudian bahan utamanya pemirsa ya pak re yang sudah saya cuci dan dihilangkan tadi itu apa pipe nya selamat menikmati selamat menikmati saya kepingin sedikit manis saya tambahin setengah sendok teh selamat menikmati kemudian terakhir kemudian terakhir kita masukkan tomatnya pemirsa ya kemudian terakhir kita tunggu ini 5 menit lagi untuk pari nya biar matang demikian pemirsa demikian pemirsa resep tumis pari dari saya semoga bermanfaat terus dukung saya terus dukung saya dengan cara like komen dan subscribe bagi yang belum subscribe terima kasih atas dukungan anda semua pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati